Intro Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk di RT 03 dan RT 08 Lorong Kadet Legimani keurahan legok kecamatan dan dosipin kota Jambi pada kabus pagi Asap hitam disertai dengan kewabaran api tampak membakar puluhan terubah panggung yang rata-rata terbuat dari kayu Api dengan cepat merambat ke kanan dan kiri bagunan di lokasi kejadian sehingga membuat panik warga sekitar Mereka berupaya untuk menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan dan berupaya membanamkan api dengan alasan raja Petugas pembanam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi yang mendapat informasi tentang adanya kebakaran tersebut langsung menerjukan 13 unit damkar dari markas, komando, dan pos pelayanan kebakaran yang ada di beberapa jabatan Petugas juga mendapatkan satu unit bantuan mobil tangki air dari PDA Mfir Tabayang, kota Jambi Sebanyak 120 anggota damkar berijibaku melakukan pembadaman dan pendigiran di lokasi kejadian sehingga api sepenuhnya dapat dikuasai 3,5 jam kemudian Kepala pembanaman kebakaran dan penyelamatan kota Jambi Mustariapan diberkatakan Petugas sempat mengalami sejumlah kendala dalam membanamkan api di lokasi kejadian Selain material kayu yang mudah terbakar jalan menuju lokasi yang sempit dan banyak saja kendaraan yang terparkir di bahu jalan menyebabkan armada sulit melintas menuju ke TKP Akibat kebakaran ini sebanyak 33 rumah rata dengan tanah 3 incian 1 unit rumah di RT 03 dan 32 unit rumah di RT 08 Asal api sendiri diduga berasal dari ledakan tabung gas Akibat salah satu pemilik rumah yang terbakar lupa mematikan kompor dan pergi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci Jadi kebakaran di RT 5 kurang legok dan kami menurunkan armada 13 yang dibantu dengan BDAM 1 armada yang menggunakan juga mesin apung yang mengambil sumber air di belakang dan juga PSG 119 dan kejadian ini sumber yang kita terima dari masyarakat berawal dari salah satu rumah yang ditinggalkan karena pada saat itu sedang memasak pintu rumah di kunci ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah dan pintu rumah pada saat itu sudah di kunci di belakang kegiatan ada ledakan yang diduga itu adalah dari kompor gas sehingga karena rumah yang di sekitar ini adalah rumah-rumah papan sehingga dapat menyebar Alhamdulillah respon time yang kita sampai ke lokasi itu 6 menit dan dapat diatasi kurang lebih 1 jam setengah untuk korban jiwa tidak ada dan untuk rumah yang terbakar itu di atas 30 rumah untuk kakak masih dalam pendataan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah kasus kebakaran ini kini ditangani pihak kepolisian Poreta Jambi dari Jambi tim liputan melaporkan untuk Jambi 28 TV selamat menikmati